Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kocah, salam koyotover, salam bahagia Oke kawan Jangan lupa bahagia Jangan lupa jaga kesehatan ya Jaga imunitas tubuh Yang penting happy kita buat Enjoy aja ya Oke kali ini kita akan membahas Sebenernya ini pertanyaan Sudah lama sih Sudah mungkin Bagi pemula aja Yang mungkin agak sulit yang membedakan Tapi ini Mau saya bahas kembali Bersama temen kami Seperti apa Pembahasan itu pembahasannya Perbedaan sanke doitsu Dengan soa doitsu Ketika ini ikannya mirip Maksudnya mirip di segi hitamnya Nanti kan pembahasannya hanya Perbedaannya ada di pola Dan karakter warna Ini lumayan Nanti ya Langsung aja wes Biar tidak kelamaan nanti kita Langsung ada contoh ikannya Dan nanti kita bahas Ini bukan review harga ya Jadi Kita tidak akan menyebutkan harga Dan ini hanya membahas Perbedaan sanke doitsu Dan soa doitsu Jadi tidak akan ada harga Dan jangan ditanyakan ikannya Karena ikannya ini sudah laku Oke Siap Sup Terima kasih telah menonton! Oke kawan Ini sudah ada Saya contohkan Ya ini perbedaannya ya Perbedaannya ini sebenarnya Kalau Mungkin kalau sudah saya grid ini Teman-teman sudah bisa membedakan Mana yang sanke doits Mana yang soa doits Tapi nanti ada beberapa ikan Yang memang sulit untuk dibedakan Apakah ini sanke Apakah ini soa Ada ya Nanti tak Tak Gimana kurik Ini mas aduk Gimana mas aduk Yang Ciri-ciri soa dan sanke Terus Seperti ini kan Gimana? Ciri-ciri sanke dulu ya Ciri-ciri sanke dulu itu Yang pertama itu Hitamnya tidak sampai di kepala Sanke hitamnya Pola hitam Ya pola hitamnya tidak sampai di kepala Tidak sampai di kepala Terus di siripnya Sirip yang dayung ini Sirip mana? Yang bawah ini Yang bawah Oh ya sirip kanan-kiri oke Ini bersih Biasanya juga ada yang hitam juga ada Ya cuman hitamnya itu Enggak Enggak ngeblak Hanya Kecil-kecil hitamnya Contohnya seperti ini Hitamnya kan Enggak ngeblak Oh ya ini Cuman Kecil-kecil Hitamnya kecil Ini sanke Masuk sanke Terus Yang rata-rata lagi Biasanya hitamnya itu Enggak terlalu besar Ya seperti ini Hitamnya kalau sanke Rata-rata tidak terlalu besar Rata-rata Sanke yang umum itu seperti itu Sanke umum Tapi tidak selalu berarti ya Tidak selalu Ada juga yang hitamnya besar-besar Contohnya yang ini Ini hitamnya kan besar-besar Ini Ini juga Masuk sanke Tapi hitamnya Hitamnya besar-besar Besar Seperti soa Seperti soa Ya yang membedakan Ya siripnya Siripnya enggak ada Siripnya bening Oh gitu Terus kepalanya juga bersih Tidak ada Loda hitamnya Tidak ada warna hitam Ya Wok Ada warna hitam Ada lagi yang di kepalanya Hitam Tapi itu sanke Contohnya ini Di kepala ada hitam Ya Tapi Tapi maksudnya Rumpun sanke Rumpunnya sanke Ya Sanke dojuh ya Ya Sanke dojuh Ini kalau Keluarnya dari soa Ini jadi soa Karena kenapa ini Hitamnya besar-besar Terus Apa namanya Warna hitamnya Sampai di kepala Cuman karena keluarnya Dari sanke Ini dinamakan Sanke dojuh yang Rasa soa itu Yang seperti ini Ini namanya Sanke dojuh rasa soa Ya Maksudnya keluar dari soa Ini bagaimana? Kalau dia lahir di soa Ya lahirnya dari indukan soa Ini jadi soa Jadi soa dojuh ini Karena keluarnya dari sanke Namanya juga sanke Yang rasanya seperti soa Sanke dojuh Rasanya seperti Maksudnya rasanya Kepolanya Ya Pola hitamnya itu Besar-besar Terus Nyampe di kepala Ada Kayamutoguru gitu Ngeplek gini Nah ini Ini kalau Keluarnya dari Indukan soa dojuh ini Namanya soa dojuh Kalau ini Disendirikan disini Orang menyebutnya Pasti soa dojuh Bukan soa dojuh Kalau Misalkan ini sendiri Gak tahu ini Dari mana Ini orang 95% Ini Menyebutnya Soa dojuh Karena Memang susah Dibedakan Karena Susah dibedakan Susah dibedakan Hitamnya kan besar-besar Hitamnya besar Oke Ada motogurunya juga Motogurunya Iya ada Terus hitamnya juga Sampai di kepala Hitamnya Sampai di atas Oh iya Kepala ada hitamnya Ini kalau sendiri Masuk Masuk soa dojuh Bimbang tadi Iya Tapi Karena Masuk Di rumpun Sanke Ini namanya Sanke dojuh Yang rasanya Seperti soa Iya Maksudnya Tetap sanke Seperti soa Giri guys Halus Kalau yang Soa dojuh Bagaimana kira-kira Kalau soa dojuh Sudah memang Mirip soa biasanya Ini hitamnya sampai di kepala Hitam Metam di kepala Dari mulut Sampai di Dainya ini kan ada hitamnya Terus motoguru Sirip-siripnya ini Sirip-sirip ada hitamnya motoguru Ya ciri-ciri utama itu ya Hitam sampai di kepala Kalau yang dari sanke Biasanya hitamnya Tidak seperti ini Oh Tidak sampai Seperti ini Di mulutnya Tidak sampai ngeplek Di mulutnya Tidak Dibedakan Dibedakan Oh iya Kalau soa Kebanyakan Pasti di mulutnya itu Hitam Soa di mulutnya Rata-rata Di kepala ada hitamnya Pasti hitam Sebanyak kan seperti itu Kalau siro ya jelas lah ya Ya kalau siro sudah jelas Kalau Apa namanya Siro Beko itu kan Kecil-kecil hitamnya Siro Beko Ini gak ada contohnya Siro Beko Wah gitu Mungkin Kalau dibandingkan seperti ini Bisa dibandingkan ya Antara Biar kelihatan ini Bisa Yang Nomor satu Yaitu tadi Pola Di apa namanya Sirepnya itu Pola sirip soa Ya soa itu Pasti Di siripnya Hitamnya Motogurung Ngeblek-ngeblek gitu Ngeblek itu Bahasa ngeblek itu Banyak Oh banyak Iya Kalau gak ngeblek Biasanya Ini kan di sirip Gak begitu ada Tapi Di mulutnya Hitam Di mulutnya ada Hitam Ini soa Ini masuk Suadoid Kalau yang Sangke Pasti Di mulutnya itu Enggak ada Hitam Biar Ada pun Muntur hitam Itu hanya kecil Ada pun Hitamnya Kecil Kecil Nenek Kecil Seperti ini Hitam Kecil Lalu ada lagi Mana tadi Hitamnya Pasti kecil Hitamnya Juga kecil Hitamnya Kecil Gitu Gak Gak besar Gak besar Kayak soa Hitamnya Gak sampai Tapi kalau soa Di kepalanya Gak ada hitamnya Jadi Ciri-cirinya Apalagi Ini kepalanya Gak ada hitamnya Ini ada Ini ada Ini ada hitamnya juga Oh ada Ada kecil Terus ini motoguru Oh motoguru Motogurunya itu besar-besar Ngupu lah Motogurunya Ngupu Meskipun ini di kepala Hitamnya kecil Masuknya tetap soa Karena motogurunya Besar Hitamnya Besar Ini kalau sampai Kan motogurunya Gak seperti ini Motogurunya Seperti ini Bentar Saya kasih Cengaja Bandingkan Oke Ini motoguru Hitam di siripnya Itu hanya Kecil-kecil Hitam di siripnya Hanya nyodoh Bahasa ini Kecil-kecil Oh gitu Kelihatan gak? Kelihatan Ya Kelihatan Biar disut dulu Set Oh ya Hitamnya kecil sekali Memangan Gak Gak banyak Gak kayak di soa Kalau soa kan Muncul hitamnya Seperti ini Atau ini Muncul hitamnya Seperti ini Hitamnya Muncul-munculnya itu beda Munculnya dari pok Dari apa? Dari Pangkalnya Dari pangkal ekor Pangkal sirip Keluar hitamnya Kalau soa Munculnya hitam Dari pangkal sirip Kalau Sankai Kayaknya dari Atas gitu Gimana? Cuman dari Apa nih ya? Kayak Dari tulang-tulangnya? Iya Dari tulangnya Tulang Tulang sirip ya Mas Tulang sirip Tapi kalau karakter hitamnya bagaimana ya? Mirip Sulit ya? Di belakang Di tubuhnya Kalau karakter hitam di belakang itu Memang sulit Sulit ya? Yang menentukan itu ya yang paling jelas dari kepala Kepala dan sirip Kepala dan sirip ya? Yang menentukan hitamnya di kepala dan ada hitam di sirip ya? Ya itu Sankai atau Soa itu Dari sirip tadi ya? Tapi kalau dari hitam di tubuh Kalau hitam juga dan di tubuh Susah Ini hampir sama Oh ya ini juga Itu Sankai Doid Ini layar dari Sankai ya? Iya Ini lah ya Coba dipegang Ini layar dari Sankai Tapi Pola hitamnya seperti Soa Jadi kalau hitam di tubuh sulit ya? Dikenali Sulit Sulit Untuk ini masuk Soa atau Sankai Tapi untuk Tategoi ya sama? Ada Itu Tategoi sama Sama ya? Ada rembet-rembetan hitam ada? Ada Ada Kalau Soa kan cenderung Tategoi? Iya Sankai pun juga Ini Sankai? Yang ini ya Ini kan juga masih Tategoi Masih tembelam Oh ya Ini masih Tenggelam Ini Sankai Tategoi masih Tenggelam Iya Sumi Suminya Atau hitamnya Sulit juga Kalau di badannya ini ya Dan biasanya Soa Doid pun juga Hampir Biasanya ketemu yang Mirip seperti Sankai itu juga ada Oh Soa Doid yang Mirip seperti Seperti ikan Sankai Yang di kepalanya bersih Terus disiripnya juga Enggak ada hitamnya Pola hitamnya hanya di badan aja Itu kita Ada ya? Iya Terus mana? Ada enggak contohnya disini mas? Yang Soa kayak Sankai? Ini Sankai Doid Ini Sankai Doid Ini kerumputnya Sankai Doid ya? Ini Sankai Doid Nah ini kayak Sankai Oh ini Sankai Doid Sankai Doid Ini kecil-kecil Jadi Jadi Memang agak Sulit ya Apalagi Kalau Kohaku Kohaku itu sama dari Sawa Atau dari Sankai Sama Iya sama Kalau Kohaku itu sama Biasanya Kalau yang Dari Soa itu Tendang banyak Yang konsor Banyak Tategoi Iya Ada hitamnya Ada hitamnya Kalau Kohaku Iya Biasanya kalau Soa kan Kohakunya Enggak diberi harap Oh kalau Soa Kohakunya Enggak dibesarkan itu ya? Enggak dibesarkan Karena itu Kemungkinan Jadi itu Hanya 5% Kemungkinan jadi Sedikit Persen Ya jadi ini kawan ya Mungkin itu Dari Kang Patkun Perbedaan Soa Doid Dan Sankai Doid Ini ya Saya dari atas Saya bandingkan ya Yang agak besar Saisnya agak besar Ini 30-35 Ini adalah Soa Doid Sedangkan yang Agak kecil Ukuran 25-30 Ini adalah Keluarga Sankai Doid Silahkan Dibedakan ya Tadi Sudah disebutkan Sudah disebutkan Ciri-ciri Atau Cara Membedakan Mungkin Teman-teman Bisa Menambahkan Lagi Apa ya Menambahkan lagi Keterangan Biar Para Subscribernya Duta Koi Juga Ngerti semua Yang tahu Yang belum tahu Menjadi tahu ya Yang belum paham Biar menjadi paham ya Sharing Namanya ini Kalau bodi Sama ya Enggak Enggak Mesti ya Kalau bodi Bodi itu tergantung Pakan Bodi Tergantung Pakan Oke Pakan Dan Indukan Kalau Indukannya Bodinya Dibu Dibu Kemungkinan Anaknya Dibu Oke Bodi Indukan Dan Indukan Dan Pakan Kalau bodi Bebas Enggak Selalu Sankih Atau Soa Yang Lebih Besar Oke Kawan Seperti Dulu Sekian Dari Kami Nanti Silahkan Dikomen Kurangnya Seperti Apa Ya Mungkin Menambahkan Keterangan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Surah Terima 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 kasih.